Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Agus Sauri kali ini saya akan membagikan sebuah cara atau tutorial untuk membuat surat di Microsoft Word biasanya kalau kita mengikuti tes baik itu tes di perkantoran atau tes akademik biasanya kita diminta untuk membuat surat nah surat ini biasanya kita dikasih contoh dulu sekarang kita akan membuat surat tanpa contoh lah, gak apa-apa ya kita membuat surat dari Microsoft Word oke tonton video ini sampai akhir ya oke langsung saja kembali ke tutorialnya kita buat surat untuk Microsoft Word kita buka dulu di lembaran kosong seperti ini kan ya lembaran kosong untuk Microsoft Word yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mengatur lebar dan luas dari lembar kerja itu caranya seperti pada video saya yang pertama yang dulu tentang mengatur marginnya kita bisa mengatur lewat big setup di sini di pick layout ini kan atau kita bisa mengaturnya pada klik titik dua di sini di sini sama saja ya misalkan kita mengaturnya itu satu kolom di sini kita kita mengaturnya F4 kita cari F4 kemudian marginnya kita buat dua atau yang atas satu saja bisa lah seperti ini kemudian kita membuat kop suratnya kalau bisa kop surat itu kop itu di hitter jangan di sini kalau bisa nanti kita taruh di hitter di sini saja kalau kop surat oke kita buat misalkan PT Sentosa Sejahtera kan gini kemudian Jalan Raya Rame nomor 12 Indonesia gini saja atau gini bisa diisi misalkan telepon 08 08 08 08 08 email 08 email disini kita geser dan ini bisa kita besarkan kita ke home kemudian pilih ukurannya misalkan pakai yang ini ini hurufnya pakai yang ini saja kemudian yang bawahnya juga kita block misalkan kita pull up ball kemudian ketikan 12 kemudian kita masukkan logonya logo saya sudah menyiapkan logo seperti ini misalkan kita tinggal tarik kesini kita tarik nah disini atau kita pakai insert insert sini ke picture disini ya kemudian kita guna kalau seperti ini ini kan kita harusnya logo ada disini ya seperti ini kita tinggal merubahnya ke sini di format kemudian web text kita ambil yang in front of text ini atau bisa kita klik kanan kemudian web text pilih yang in front of text disini nah karena ini tadi ketutupan kita bisa menggesernya lagi ke sini ya nah seperti ini kemudian biasanya logo itu di di bawahnya sini ada garis ini bisa kita rapikan juga kalau logonya tidak terlalu besar nah seperti ini nah biasanya disini juga ada garis ya kita buat garisnya dari dari insert kemudian zip sini dan ini ada garis ya ada garis yang enggak ini nanti ada seperti panahnya ini line pakai yang lain garis kemudian kita tinggal tarikkan ke sini saja nah seperti ini kemudian kita bisa merubah warnanya disini ada warna kemudian kita bisa memilih Macuna ngomongnya yang lagi hè bahkan kemudian kita bisa ingin di bawah 254 isini realize Nah seperti ini kita juga bisa mengganti warnanya ah kita mau ganti warna nah king merah gini atau hijau pakai warna yang misalkan merah Oke Logonya sudah Jadi Kita tinggal Mengisi di bawahnya Kita bisa geser Untuk Mengepas Biar pas saja Kemudian untuk masuk Mengetik disini kita tidak bisa mengetik Kita ada di header Untuk mengembalikan Ke bagan atau Ke badan halaman Kita klik dua kali disini Kita bisa Mengetik disini Kita tinggal Ngetik misalkan Nomor Surat Nomor surat Biasanya langsung Titik dua gini ya Kemudian lampiran Titik dua seperti ini Nah Disini titik duanya kan tidak lurus Kita bisa Meluruskan titik duanya dengan tab Seperti ini Kemudian yang bawah juga tab Seperti ini Kemudian disini ada Perihal Disini terlalu besar Kita bisa Diblok dulu Kemudian Kita klik kanan Dan disini ada Paragraf Nah disini ada Before dan After Kita buat Nol saja Lainnya disini Kita buat Single Nanti dia akan Merapat Nah Seperti ini Mungkin ini akan Lebih rapi ya Kemudian Disini Kita juga bisa Membuat tanggal Disini Atau langsung Kita ketik Dengan Hormat Ini Berikut Kami Sampaikan Laporan Bulanan Tentang Penjualan Nah Disini Kita bisa Menaruhnya Biasanya kan Kalau Seperti ini Kalau surat-surat Itu Adanya Di Pasnya Sini Tidak Pas Di Garis Yang Samping Kiri Biasanya Ada Di Agak Agak Ketengah Kita tinggal Blok Ini Kemudian Kita tarik Ketengah Disini Nah Kita Untuk Di bawahnya Kita akan Membuat Tabel Tabel Di Microsoft Word Kita Membuat Tabel Di Microsoft Word Kita Ada Beberapa Cara Yang Pertama Kita Dari Insert Sini Kemudian Ke Tabel Disini Kita bisa Buatnya Atau Insert Tabel Langsung Disini Draw Tabel Juga Bisa Atau Kita Bisa Lewat Quick Disini 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 Ada Pilihan Untuk Tabel Yang Sini Kita Bisa Memilih Biasanya Kita Pilih 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 Dari Sini Misalkan Butuh Nomor Terus Minggu Minggunya Minggu pertama Sampai keempat Penjualan Kemudian Uangnya Nah Seperti ini Kita tinggal Merapikan Saja Misalkan Sini Nomor Kemudian Minggu Kemudian Penjualan Dan Yang Terakhir Sini Misalkan Masukkan Nah Kita Juga Bisa Membuat Model Tabel Seperti Ini Juga Kita Tinggal Pilih Biar Agak Menarik Disini Juga Ada Banyak Pilihannya Misalkan Kita Pilih Yang Ini Nah Biar Sisi Kan Kita Kembali Ini Kembali Lagi Untuk Menggeser Kesini Silahkan Di Arahkan Mouse Ke Samping Kiri Disini Kemudian Klik Shift Kita Tinggal Geser Tengah Tinggal Keser Ke Sebelah Sini Nah Teruskan Lagi Kemudian Jika tulisan ini Ingin Ditaruh Di tengah Kita tinggal Block Saja Klik Kanan Kemudian Pilih Sel Aligman Dan Center Maka Dia Akan Berada Di Tengah Sama Seperti Ini Klik Di Block Klik Kanan Center Aligman Nah Seperti Itu Caranya Kita tinggal Mengisi Saja Yang Di Sini Kemudian Di Bawah Demikian Hasil Laporan Hasil Penjualan Bulan Agustus Kemudian Disini Biasanya Kepala Bidang Disini Ada Tanggal Misalkan Indonesia Tanggal 29 September 2021 Nah Disini Ada Nama Kepala Bidangnya Atau Kita Atur Dulu Kita Atur Dulu Disini Kita Tarik Sampai Sini Kita Juga Bisa Tarik Sini Kemudian Kemudian Disini Ada Nama Kepala Bidang Kita Juga Tinggal Narik Atau Kita Kutip Disini Disini Kemudian Kita Pakai Rumus Format Pakai Pakai Lagi Akan Ikut Ikut Sesuai Dengan Rati Yang Kita Klikkan Klik Abdul Nah Dari Sini Kita Bisa Sudah Bisa Membuat Surat Laporan Kita Tinggal Misalkan Mau Merubah Ini Ke PDF Juga Bisa Atau Misalkan Kita Mau Ngasih Tanda Tangan Disini Juga Bisa Kita Simpan Pada PDF Misalkan Kita Save As Kita Pilih PDF A Kita Kasih Saja Jantung Surat Kita Kita Tahu Di Tempat Nya Tadi Kita Save Sudah Kita Coba Buka Nah Seperti Ini Tadi Hasilnya Oke Ini ya Oke Cukup sekian Informasi Atau Tutorial Untuk Membuat Surat Pada Microsoft Semoga Permanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Twitter Ma I I Ba Si involve Fac Banu